Polres Bangkalan terus mendalami kasus penembakan yang dialami aktivis antikorupsi di Bangkalan, Jawa Timur. Rekan sesama aktivis menduga teror penembakan ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi yang disuarakannya. Polres Bangkalan mendalami kasus penembakan yang dialami Matur Husairi, salah seorang aktivis antikorupsi asal Bangkalan, Jawa Timur. Saat ini polisi telah memeriksa lima orang saksi dan berhasil mendapatkan keterangan soal jumlah pelaku penembakan. Selain memeriksa para saksi, polisi juga mengamankan mobil yang saat kejadian digunakan korban. Kita belum bisa memeriksa secara full karena kemarin ada sedikit perasaan yang trauma, jadi kita belum bisa melakukan pemeriksaan tambahan sampai dengan sekarang. Tapi gambaran dari hasil pemeriksaan awal itu mengatakan bahwa pelaku itu ada dua orang menggunakan kendaraan jenis bebek, hanya sebatas itu. Matur Husairi dikenal sebagai penggiat antikorupsi. Rekan sesama aktivis meyakini penembakan Matur berkaitan dengan kegencarannya menyuarakan korupsi. Karena kakak saya Matur Husairi ini sangat bencar sekali untuk menyuarakan antikorupsi. Jadi kaitannya ya kalau dugaan, pra-duga sih arahnya ke sana. Tahun 2006, Matur melaporkan dugaan korupsi bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron di proyek pembangunan pelabuhan Madura. Ia juga sedang bersiap menjadi saksi KPK terkait kasus korupsi yang menjerat Fuad Amin. Selasa dini hari, Matur Husairi ditembak oleh orang tak dikenal saat akan masuk ke dalam rumahnya. Korban tertembak di bagian perut dan harus dirujuk ke rumah sakit kota Surabaya. Didik Setia Budi melaporkan untuk...